Masak lontong sayur nangka guys Hai semua, jumpa lagi di vlog aku Hari ini hari minggu guys Nah ini aku mau buat Makanan kesukaan keluarga aku Anak-anak aku tuh suka banget yang namanya lontong guys Nah karena aku itu seorang ibu Yang sangat sayang sama anaknya Maka tanpa berpikir panjang, aku buat aja lontongnya Supaya anak-anak aku tuh makin sayang Sama aku guys Nah yang aku masukkan ini larutan kapur sirih Nah ini supaya lontongnya itu Kenyal-kenyal gitu guys Nah selanjutnya ini tinggal kita tunggu sampai 2 jam setengahan gitu ya guys Nah sambil menunggu lontongnya masak Aku mau bikin sayur nangkanya Aku mau ulek dulu bumbunya guys Karena blender aku tuh rusak Nah aku sudah masukkan cabai keriting Bawang putih, ada bawang merah Pakai kunyit, pakai jahe sedikit Atau secukupnya Dan ini aku juga pakai kemiri yang tinggal 2 buah Sebenarnya kemirinya tuh kurang ya Tapi karena di rumah itu tinggal 2 buah Ya sudah lah ya, gak apa-apa Dan ini aku geprek-geprek serihnya Aku pakai 1 batang serih Dan aku juga pakai daun-daunan ya guys Tapi ini bukan daun singkong Ini daun jeruk dan daun salam Yang bikin masakan aku jadi harum nantinya Aku pakai daun jeruk 2 lembar Dan daun salam 2 lembar Setelah semuanya siap sedia Lanjut aja ke proses selanjutnya Wajan sudah aku tengkrenkan di atas kompor Minyak gorengnya juga tiba-tiba sudah nongol aja di wajan Lanjut aja kita oseng-oseng bumbunya Selanjutnya aku ambil sendoknya Dan aku goyang-goyangkan seperti ini guys Gak usah dulu lama-lama menggoyangnya Ini aku membersihkan yang ada di ulekannya ini nih guys Nah ini bumbunya itu sayang ya Kalau gak kita bersihkan Dan ini aku mau sobek daun salam dan daun jeruk Lalu serai yang 1 batang tadi Aku ikat simpul seperti ini Dan lanjut aku aduk-aduk sebentar Eh ternyata lupa guys Aku belum taruh ketumbar Lanjut aja aku taruh ketumbarnya ini secukupnya Setelah semuanya kita masukkan ya Perbumbuannya Lanjut kita goyang-goyang lagi sendoknya Nah seperti ini guys Nah setelah 1.991 adukan Lanjut kita masukkan air secukupnya Ini aku mau ungkep alar ayam Aku pakai 10 alar ayam guys Karena ayam di tempat aku tuh pas mahal ya guys 80.000 satu ekor Aku pakai alar aja Ini 10-nya 20.000 Satunya itu 2.000 guys Gak pakai ayam seutuhnya pun gak apa-apa ya guys Pakai alar ini aja sudah alhamdulillah Nah setelah hasil ungkepannya seperti ini Lanjut aku masukkan nangka yang sudah aku rebus guys Ini nangkanya aku pakai 1 kg Harganya tuh 1 kgnya tuh murah banget 7.000 rupiah Dan ini sudah aku rebus Lalu aku sudah cuci bersih juga Nah ini aku mau ungkep sebentar ya Karena ini sudah direbus Jadi gak usah lama-lama guys Nah setelah 3.962 detik Nah ini sudah siap ya diungkepnya Bumbu-bumbunya sudah meresap ya Kedalam nangkanya Kedalam alarnya Lanjut aku masukkan santan Santannya aku pakai 1 butir Harga per butirnya itu 7.000 rupiah Nah ini aku peres sampai hampir penuh ya Sewajan ini Nah selanjutnya aku tambahkan garam Micin, rohiko kaldu ayam Dan gak lupa juga aku tambahkan gula pasir 1 sendok makan guys Nangka, alar Beserta bumbu-bumbunya sudah menjadi satu di wajan ini Langsung kita aduk-aduk Sambil diaduk sambil aku cicipi nih Rasanya sudah mantap Ini tinggal kita tunggu ya sampai matel Dan pas aku tinggalkan si nangkanya tadi Menunggu 15 menit Eh ternyata disampingnya itu Si lontongnya sudah belakutuk-belakutuk dari tadi Sudah 2 jaman setengah nih guys Karena aku buat lontongnya itu cuman sedikit aja Jadi aku masak lontongnya itu gak sampai 4 jaman guys Aku masak lontongnya itu cuman 2 jaman setengah Nah ini mau aku angkat nih guys Nah kembali ke sayur nangkanya tadi Nah ini sudah matang Hasilnya seperti ini nih guys Lemak banget Nah ini sudah aku didihkan selama 15 menitan ya Hasilnya mantap banget Bumbunya meresap banget ke dalam nangkanya Ke dalam alarnya Dan rasanya itu nikmat banget Pokoknya joss banget Nah kalau makan tanpa sambal Rasanya itu kayak hampa gitu ya guys Makanya aku buat sambal Supaya lebih mantap lagi rasa lontongnya Nah ini aku buat sambalnya itu praktis banget Pakai cabai rawit aja sama bawang putih Nah selanjutnya ini lontongnya yang aku sudah dinginkan tadi Aku mau potong-potong nih guys Walaupun cuman 2 jam setengah Aku masak lontongnya Tapi hasilnya itu wow Mantap banget Nah ini tuh kenyal-kenyal gitu ya guys Nah ini hasilnya cantik banget Nah ini ujung lontongnya ini mau aku potong Ini mau buat aku nih Aku suka banget Yang lembek-lembek seperti ini aku suka banget Pokoknya bagian ujung-ujungnya itu pasti aku suka banget Pokoknya walaupun 2 jaman setengahan Nah ini hasilnya itu lembut banget Karena aku pakai kapur sirih Terasa kayak kenyil-kenyil gitu ya guys Yang penting kalau kita buat lontong Harus kita perhatikan berasnya ya Lebih baik kita pakai beras yang pulen Atau yang lembut gitu ya guys Merek apa terserah Yang penting jangan keras gitu ya Berasnya Biar hasilnya itu maksimal dan enak Nah sesudah aku panjang lebar ya Menjelaskan bagaimana cara pembuatan lontong nangsa ini Sekarang aku mau nikmati hasilnya Hasil olahan aku ini rasanya itu nikmat banget guys Ini lemak banget Gurih, manis dan Pokoknya itu mantep banget Ditambah pakai sambal yang aku buat tadi guys Rasanya makin pol Nikmat banget Anak aku sampaian 1 harian Nggak makan nasi guys Makan lontong aja Nah ini aku makan lontongnya itu yang bagian ujung-ujungnya itu guys Karena bagian ujung-ujungnya itu lembut banget Pas banget ya buat aku Pokoknya Alhamdulillah lontong aku laris manis di keluarga aku guys Gak terasa nih sudah di ujung video Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya ya Wassalamualaikum See you semua Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya